Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word versi online yang bisa kita dapatkan melalui layanan Microsoft 365 Nah, salah satu keistimewaan dari Microsoft Word versi online ini adalah kita bisa mengubah dokumen kita itu menjadi halaman website Nah, disini dijelaskan bahwa kita bisa mengubah dokumen Word kita menjadi sebuah halaman website Nah, di penjelasan juga disebutkan bahwa ketika kita perlu menerbitkan nawala atau dokumen yang dapat dilihat oleh banyak orang maka kita bisa mengubah dokumen Word ini menjadi halaman web dengan mudah Oh iya, bagi yang belum tahu, nawala itu artinya adalah bulletin ya atau sinonim dari bulletin Nah, ini sama dengan nawala seperti itu Oke, langsung saja kita coba untuk membuktikan bagaimana caranya mengubah dokumen Microsoft Word online menjadi halaman website Untuk yang pertama, tentu kita harus memiliki sebuah dokumen yang sudah kita buat di Microsoft Word Microsoft Word online Jadi, teman-teman sebenarnya bisa mengetikkan langsung di Microsoft Word atau bisa menguploadnya ke OneDrive sehingga nanti bisa otomatis dibuka dalam Microsoft Word online Oke, langkah yang pertama untuk mengubah dokumen yang ada di depan layar ini menjadi sebuah halaman website Oke, caranya adalah Oke, yang pertama kita bisa klik file Nah, klik file yang ada di pojok kiri atas ini Kita klik Kemudian kita pilih menu ubah Nah, ini kita pilih menu ubah Selanjutnya, kita pencet yang ini Ubah ke halaman website Nah, langsung kita klik saja Nanti akan ada penjelasan seperti ini Bahwa mengubah dokumen menjadi website Itu bentuknya nanti adalah Kita membagikan dokumen kita dalam bentuk Microsoft Sway Dimana Microsoft Sway ini bisa kita atur Bahwa siapa saja yang bisa melihat konten ini Apakah hanya organisasi dalam akun Microsoft 365 kita saja Atau siapa saja Nah, di sini kita bisa mengubah izin Untuk siapa yang akan melihat file nawala atau file bulletin kita ini Oke, langsung saja kita klik ubah Jadi, ini klik ubah Ini mudah sekali, langsung di klik ubah Kita coba langsung klik ubah Nah, nanti akan muncul new tab baru Di sini, di samping word online yang tadi sudah kita buka Seperti itulah Nanti hasilnya adalah seperti ini teman-teman Nah, ini adalah Langsung sudah menjadi bentuk seperti ini Wah, ini luar biasa sekali Ini adalah bentuk Microsoft Sway Yang dibuat otomatis Yang dibuat otomatis dari Microsoft Word Online Nah, jadi ini otomatis jadi Sway Atau jadi bulletin yang bisa kita bagikan Nah, bagaimana caranya untuk membagikan ini Nah, ini kita tinggal klik bagikan Nah, kita pilih Mau siapa yang kita bagikan Kalau hanya orang di grup tertentu Itu bisa Nanti di kelas-kelas Microsoft Teamnya Atau semua orang yang memiliki organisasi yang sama dengan kita Artinya yang memiliki domain yang sama dengan kita Misalnya Kalau ada teman Kalau kita menggunakan Ad guru inovatif.com Misalnya, nanti yang bisa membuka Hanya teman-teman yang memiliki akun Ad guru inovatif.com ini Seperti itu Atau Kalau kita mau atur Siapa saja mau bisa melihat Nah, kita tinggal klik ini Siapapun yang memiliki tautan Bisa melihat Nah, ini kami set Siapapun yang memiliki tautan Bisa melihat Nah, otomatis disini juga Akan muncul link Untuk ke sosial media juga Karena siapapun yang memiliki tautan Bisa melihat Nah, kita tinggal copy ini Caranya tidak perlu di blok Cukup langsung di klik simbol copy ini Nah, jadi tinggal di klik copy Nah, nanti kita buka di new tab Kita coba Ini Kami paste disini CTRLV Nanti akan langsung keluar Microsoft Oh, ini dalam versi pengeditan Jadi Nanti munculnya seperti ini Mohon maaf Lah Nanti langsung munculnya Bentuknya bulletin Seperti ini Ini isinya sama Isinya sama Seperti Dokumen kita tadi Cuma disini lebih menarik Karena sudah tertata dengan Sangat rapi dan otomatis Nah, ini sebenarnya bisa kita edit juga Editnya Seperti kita mengedit Microsoft Sway itu Caranya bagaimana? Caranya dengan klik edit Nah, disini klik edit Langsung klik edit Nanti masuk ke Microsoft Sway ini Nah, disini nanti kita bisa Boba Kita bisa pecah teks-teks ini Ke beberapa kartu Atau kalau desainnya kurang cocok Kita bisa pilih ini Pilih Desain Kemudian kita geser ke sebelah kanan Nah, kita pilih Gaya ini Yang gaya ini kita pilih Nanti ketika kita klik Nanti akan ada menu Remix Nah, ini menu remix ini Coba kita klik Nah, disini otomatis Akan berubah Oh, seperti ini ya Kok kurang cocok ya Remix lagi Oh, ini sudah Oh, ini bagus Oh, kurang Nah, kita ganti lagi Ganti lagi Ganti lagi Kita remix Remix lagi Seperti itu teman-teman Nanti kita akan lanjut Ke keistimewaan Microsoft Word Online Di sesi selanjutnya Terima kasih Atas perhatiannya Semoga berguna Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh, iya ya Teman-teman Jangan lupa Klik subscribe Like and share Karena Subscribe itu Gratis Peace Yes Dadah Bye-bye 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 Terima kasih.